Selamat sore teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman sehat, tanpa berlama-lama aku coba izin share screen Jadi hari ini kalau dari aku lebih kepada memberikan informasi ya Kalau belajar kayaknya nggak deh kayaknya, tapi lebih ke informasi ke teman-teman Gimana sih caranya supaya online atau bisnisnya teman-teman ini bisa scale up Jadi nggak cuma di situ-situ aja nih, tapi bisa scale up lebih baik, growth-nya lebih cepat Jadi di sini adalah solusi logistik digital untuk kamu, judulnya kalau dari saya Perkenalkan saya Dimas Anggoro Bangun dari Regional Sales Manager di Shipper Mungkin dari teman-teman yang hadir pada hari ini banyak yang bertanya-tanya nih Sebenarnya Shipper itu apa sih? Mungkin ada yang udah familiar, ada juga yang belum familiar Jadi Shipper adalah perusahaan startup logistik yang berbasis teknologi Yang mempunyai visi menjadi end-to-end logistik solution untuk teman-teman Jadi visinya kita mau jadi aktornya teman-teman nih Makanya tagline Shipper adalah teman kamu berjuang Shipper itu berdiri tahun 2017 Awalnya sebenarnya Shipper itu sebagai agregator Nah muncul lagi nih pertanyaan dari teman-teman Mas Dimas, agregator itu apa sih? Jadi agregator itu simulasi seperti ini atau gambarannya seperti ini Jadi kalau misalkan teman-teman punya online shop gitu ya Punya online shop di Marketplace Terus teman-teman mengaktifkan kurirnya Misalkan ada JNE, JNT, Shipper, Tiki, dan lain-lain gitu kan Nah pada saat teman-teman menjalankan bisnisnya Akan ngirim barangnya tuh ke JNE, ke JNT, Shipper, dan lain-lain Pasti akan ribet banget tuh Tiap sore nih teman-teman setelah selesai barangnya di packing Itu ngirim ke masing-masing ke JNE, ke Tiki, secepat dan lain-lain Udah habis waktu pikiran, tenaga, uang Belum lagi nanti jajan cimol misalkan Belum lagi nanti kalau misalkan di depan agentnya, agennya itu ada Tukang parkir, wah udah banyak deh ribetnya Nah jadi kalau misalkan agregator itu Shipper yang akan handle itu semua Shipper yang akan jemput barangnya teman-teman Dan kita yang akan nanti kirim ke masing-masing Jadi teman-teman tinggal duduk manis aja Kita yang ambilin barangnya Terus kita yang kirim tuh Masing-masing ke JNE, ke JNT, ke secepat dan lain-lain Jadi agregator seperti itu konsepnya Nah 2019 kita gak puas nih cuma jadi agregator Kita juga pengen jadi sesuai visinya kita ya Menjadi end-to-end logistic solution Jadi tahun 2019 kita mengakusisi Pak D Pak D adalah salah satu perusahaan provider gudang Atau lebih tepatnya warehouse fulfillment Jadi saat itu kita expand bisnis kita Yang tadi sebagai agregator aja Tapi juga sekarang menjadi warehouse provider Saat itu 2019 kita punya 4 gudang Yang tersebar di 2 kota Lalu masih belum puas nih Karena kan masih kita pengen jadi end-to-end logistic solution nih Untuk teman-teman Tahun 2020 tepatnya di Februari Kita itu mengakusisi porter Porter ini lebih kepada Core businessnya adalah kepada pengiriman Jadi kalau teman-teman nanti punya pengiriman paket dan hukumen Nah ini lebih cocok juga nih kita bisa Nah jadi kalau dilihat dari tahun 2017 sampai sekarang Nah kalau di sekarang ini kita sudah ada punya 222 gudang Yang tersebar di 29 kota Jadi sudah banyak banget nih Kalau teman-teman lihat di sini Misalkan di September 2019 Sorry di 2019 Itu kita baru punya 4 gudang Tapi dalam kurun waktu 3 tahun Kita sudah ada 200-an something gudang Yang tersebar di 29 kota Jadi sangat cepat growthnya Bahkan dan cepat dan masif Gak jaman cepat tapi juga masif Karena kita memang didukung oleh investor-investor kita Teman-teman bisa lihat di sini Kita ada KOTI kombinator Ada Lightspeed Ada Floodgate Ada Sequoia Jadi ini adalah para investor shipper Bahkan tahun ini kita dapat The most innovative company in Asia Pacific Ini awardnya dari Fast Company Jadi dia memberikan award ini Karena memang tadi dilihat dari 2019 sampai 2022 Itu kita sudah expandnya luar biasa Cepat dan masif Terus kita punya Warehouse fulfillment itu dimana aja Nah makanya tadi aku sapa teman-teman Supaya lebih relate gitu ya Dengan bisnisnya shipper Jadi shipper saat ini Sudah ada tadi saya bilang Ada 222 gudang Yang tersebar di 29 kota Dari Sumatera Kita punya di Medan Ada di Pekanbaru Ada di Palembang Lampung Kita sudah punya gudangnya Bahkan di Jabodetabek sendiri Itu kita punya lebih dari Sekitar 14 gudang yang ada di Jabodetabek Di Bandung kita ada Solo Semarang Jogja Dan Surabaya Kita ada Bali Kalau misalkan di Kalimantan Kita ada di Balikpapan Ada di Bajak Nasir Di Sulawesi kita baru ada di Manado Dan juga ada di Makassar Jadi inilah Kaverage area shipper Jadi kalau teman-teman Nanti mau expand bisnisnya Nah bisa ngobrol nih dengan saya Jadi bisa kita bantu nanti Supaya expand bisnisnya tuh Lebih mudah Nah ini baru gambaran Milestone sedikit lah Tentang shipper itu apa Terus Solusi apa sih sebenarnya Yang bisa shipper berikan Kepada teman-teman gitu ya Jadi kalau pertanyaan tadi Gimana sih cara Supaya bisa scale up bisnisnya Teman-teman Teman-teman pasti Harapannya Dengan join webinar hari ini Ada informasi Gimana sih cara shipper Untuk bisa membantu Bisnisnya teman-teman Untuk scale up Gitu ya Pertama kita punya pergudangan Yang tadi aku bilang Kita punya warehouse Fulfillment gitu ya Nah teman-teman Biasanya Yang ngobrol dengan aku itu adalah Teman-teman yang punya bisnis Dan mau scale up bisnisnya Teman-teman harus tahu nih Biasanya Kalau punya bisnis itu kan Ada dua part ya Kalau aku pisahin dua part lah Ada front end prosesnya Ada back end prosesnya Front end prosesnya itu apa sih Front end prosesnya itu adalah Cari customer Kalau teman-teman jualan Atau buka toko online Di marketplace Itu teman-teman Gimana caranya Supaya orang itu datang Ketepon online teman-teman Atau instagram Atau website misalkan ya Jadi front end prosesnya di situ Mencari customer Front end prosesnya Once udah ada orang yang mau datang Bahkan beli produk ya teman-teman Maka akan ada proses back endnya Gimana caranya produk itu Sampai kepada kliennya Nah jadi ada dua part yang terpisah nih Ada part yang aku bilang front end Dan ada part yang aku bilang back end Front end ini lebih ke marketingnya Dimana caranya teman-teman Dapet customer jualan Back end prosesnya adalah Bagaimana caranya produk ini Sampai kepada customernya Kebanyakan Dari teman-teman itu Pada saat memulai bisnis Dua hal ini dilakukan bersama-sama Barengan Jadi back endnya teman-teman juga Jadi teman-teman kayak misalkan Mas aku tuh punya Jualan produk online Misalkan di rumah Aku pakai satu ruangan Kamar Aku jadiin gudang Atau bahkan garasi gitu ya Garasi aku taruh Barang-barangnya disitu Terus aku ambil satu orang lah Buat ngurus-ngurusin semuanya Nah kendalanya adalah Pain poinnya biasanya Yang dirasakan teman-teman adalah Pada saat orderan datang Karena ini masih manual ya Masih manual banget bisnisnya Pada saat orderan datang Itu banyak banget Yang ternyata stoknya udah gak ada nih Jadi pas dicari Ada orderan nih Misalkan ke toko online-nya teman-teman Baju warna merah Kirimnya ke Bandung Pakai JDA misalkan Pas dicek Ternyata barangnya udah gak ada Stoknya udah gak ada Kenapa? Karena memang tidak rapi Karena masih manual Jadi antara di toko online-nya Dengan real aktualnya Gak sama Nah itu sering terjadi Akhirnya apa? Akhirnya terjadi tuh yang namanya Ratingnya turun Ratingnya turun Ordernya di cancel Segala macem Nah kalau rating turun Udah pasti akan berimplikasi Kepada toko online teman-teman Nah coba deh Kalau teman-teman Nyari sesuatu produk gitu ya Di Tokopedia Atau di Shopping misalkan Hal yang dilakukan adalah Langsung ketik namanya kan Misalkan aku Karena aku suka main bola gitu ya Aku mau cari sepatu bola misalkan Aku mau cari sepatu bola Nike Udah spesifik banget nih Sepatu bola Nike Nah di mesin pencarian Itu kan pasti muncul Banyak banget toko kan Dan salah satu filter yang aku gunakan Adalah bintang Nah jadi kalau ratingnya Teman-teman turun Bintangnya kurang dari 4 Kalau di Tokopedia kan Di atas 4 gitu ya Udah pasti gak akan muncul tuh Di mesin pencarian Dan udah pasti Trafficnya ke teman-teman Itu pasti akan Gak masif lah gitu ya Akan berimpak pada penjualannya Jadi orang ragu nih Orang mau beli toko Teman-teman ragu Bagaimana ya caranya Karena ratingnya jelek gitu ya Ratingnya bagus Itu satu Biasanya akurasi stoknya Bermasalah Terus yang kedua adalah Yang tadi aku bilang misalkan Kebayang gak teman-teman Misalkan Teman-teman Mengaktifkan kurirnya Delivery pengirimannya itu Ada JNE JNT Si cepat Iki Dan lain-lain misalkan ya Setiap sore nih Ada packing Setelah packing Teman-teman Si adminnya Atau tenaga kerja Yang teman-teman pakai gitu ya Setiap hari pakai motor Misalkan Harus ke agennya Ke JNE Udah di JNE-nya ngantri gitu ya Udah ngantri Nunggu lama gitu ya Itu baru di JNE-nya Belum lagi nanti Pindah lagi ke JNT Ngedrop lagi barangnya Belum lagi nanti ke Sikipat Belum lagi nanti ke Tingki Wah coba Dibayangkan teman-teman Betapa ribetnya Betapa menguras Waktu, tenaga, pikiran, uang Dan lain-lain Jadi gak fokus gitu ya Jadi teman-teman Gimana caranya Mau scale up Kalau teman-teman Masih disibukkan Hal-hal yang seperti itu Nah Shipper Itu membantu teman-teman Untuk scale up business-nya Kenapa Kalau tadi teman-teman Lihat di teaser di videonya Jadi biar Urusan back-end Prosesnya Atau logistiknya Itu diserahin sama Shipper aja Jadi teman-teman bisa Benar-benar punya Waktu banyak Bisa fokus Untuk Gimana sih cara Dapetin customernya Itu kan yang paling penting ya Gimana sih cara Dapet orderannya Gimana sih cara Orang-orang tuh Datang ke toko Online teman-teman gitu ya Lebih fokus ke situ Jadi lebih banyak waktunya Ngabisin di situ Nah belum lagi nanti Kalau aku bilang lagi ya Ini biasanya kejadian Pada saat harbonas Misalkan teman-teman Masih in-house ya Masih pakai Punya teman-teman sendiri Masih di rumah Pada saat harbonas 11-12-12 misalkan Atau tanggal-tanggal kembar lah ya Atau payday sale misalkan Itu biasanya orderan akan naik Bahkan kalau 11-11-12-12 Itu kenaikannya bisa Sampai 2-3 kali lipat Nah 2-3 kali lipat ini Kalau teman-teman in-house sendiri Ngerjain sendiri logistiknya Pasti kan perlu Ada kemungkinan 2 Pertama adalah Teman-teman Overtime Atau tenaga kerjanya Which is itu Pasti akan mempengaruhi Productivity Karena orang semakin lama Bekerja semakin turun Bukan semakin tinggi gitu ya Atau kedua adalah Teman-teman hire orang baru nih Yang tenaga harian Yang bisa 1-2 hari lah Untuk bantu-bantu packing gitu kan Atau bahkan teman-teman juga Yang bantu langsung packing gitu ya Nah teman-teman Akhirnya ikut turun langsung kan Packingin Bahkan nanti ada Kirim juga ke agent gitu ya Segala macem Nah kebayang gak Kalau misalkan Ini ternyata gak jadi solusi Teman-teman Pada saat teman-teman Misalkan meng-hire orang 1-2 hari Kan pasti dia juga gak familiar Dengan pekerjaan itu kan Pasti akan banyak nanya tuh orang Mbak ini gimana Mas ini gimana Cara packingnya Ini kalau Kayak gini Packingnya kayak gimana Nah akhirnya gak mau ngebantu kan Gak ngebantu dalam Sisi seperti itu Nah kalau di shipper Kalau misalkan terjadi Promo gitu ya 11-11 12-12 Itu kita udah siapin orang ya Jadi teman-teman Gak usah khawatir bahwa Orderan itu gak selesai Orderan itu gak Bisa kita selesaikan Dalam hari itu Gak Kita akan selesaikan Dan kita akan kirim Semua hari itu juga Jadi mau 2-3 kali lipat Itu gak ada masalah Itu yang pertama Biasanya teman-teman Punya masalah disitu Jadi gimana caranya Mereka mau scale up businessnya Kalau teman-teman Masih sibuk disitu Masih sibuk di backend prosesnya Makanya aku bilang Kita akan bantu teman-teman Untuk scale up businessnya Supaya teman-teman bisa fokus Kepada marketingnya aja Gitu kan Apalagi nanti sesi kedua Mas Imam akan menjabarkan Gimana sih cara dapet customer Lewat WhatsApp gitu Itu menarik banget tuh Pasti teman-teman juga harus Dengerin dengan saksama Terus biasanya juga Yang sering terjadi gini Mas aku tuh di Ini kan teman-teman banyaknya Ada di Jogja Ada di Garut Tadi aku juga lihat Aku mau expand business mas Contoh misalkan Sekarang aku di Jakarta Domicili Aku punya online shop di Jakarta Tapi ternyata Pada saat aku cek Pembelian itu Di marketplace Itu lebih banyak Orang-orang dari daerah timur Misalkan Dari daerah Makassar Balik Akan Surabaya Segala macem Itu banyak banget Nah ternyata tapi Terkendalang sama biaya ongkir Yang gede banget Apalagi kalau misalkan Lagi gak ada promo biaya ongkir Segala macem Atau misalkan di Bali Teman-teman punya Tinggal sekarang di Surabaya Mas tapi Kebanyakan tuh Produk aku tuh Yang beli orang Jakarta Orang Jabodetabek Jakarta Bandung Segala macem Nah itu tuh Biasanya akan terkendalang Masalah ongkir Masalah riteng Lama nyampe Nah aku tuh pengen Buka deh Online shop disana Tapi ya aku gak punya sodara disana Aku gak punya orang Yang bisa aku percaya Untuk aku bikin disana gitu ya Nah teman-teman juga harus berpikirnya gini Kalau expand bisnis Kita mau buka cabang lagi Atau buka toko lagi gitu ya Walaupun event itu Ruko kecil Atau rumah kecil Itu kan biasanya Biasanya itu akan Mintanya Ruko lah Misalkan di Jakarta Itu pasti langsung minta Dibayar di depan Langsung satu tahun di depan Costnya akan sangat gak efektif kan Belum tentu Nanti trafficnya Penjualannya bagus gitu kan Jadi akan sangat bermasalah banget gitu Baru ngomongin Ruko Belum lagi ngomongin tenaga kerja Teman-teman gak punya sodara Teman-teman domisilinya Misalkan di Surabaya Masa iya sih harus stay lama di Jakarta Nah yang di Surabaya gimana Kan pasti akan ada seperti itu ya Nah jadi Biasanya seperti itu tuh Punya kendala untuk expand bisnisnya Nah kalau dengan shipper Nanti aku coba balik ke sini ya Misalkan teman-teman dari Surabaya Mau di Jakarta Udah tinggal hubungi aku Nah Mas Dimas Aku mau expand dong di Jakarta Aku cuma butuh kecil kok sebenarnya Oh bisa Event teman-teman gak perlu datang ke Jakarta gitu ya Gak usah datang ke Jakarta tinggal Mas nanti supplier tuh langsung Nirim ke gudang di Jakarta ya Oke Nanti kita akan report Pada saat nanti barangnya masuk Dan kita akan mulai jualan Nah fokusnya teman-teman lebih ke Gimana caranya create Toko online di Jakartanya Nah teman-teman fokusnya ke situ tuh Terus nanti gimana caranya Supaya Di mesin pencarian Toko teman-teman ini Muncul paling atas Nah seperti-seperti itulah Yang teman-teman fokusnya Back-end prosesnya Biar shipper yang ngerjain Nah Ini tadi aku balik lagi Ini masalah Rare house fulfillment Terus yang kedua adalah Line haul Nah Hal ini apa sih Mas Dimas Jadi line haul ini Lebih kepada pengiriman Trucking Jadi teman-teman gini Biasanya juga Sari ngobrol gini Mas aku tuh punya supplier Aku ngambil barangnya tuh Produk misalkan fashion gitu ya Aku tuh ngambil dari Banyak supplier Ada 10 supplier Dan pada saat aku ngambil Aku nyetir sendiri misalkan Atau biasanya aku juga pakai grade Nah grade itu kan bayar di depan Atau bayar ya On demand-on demand Ya grade, gojek, segala macem Itu gimana Mas Bisa gak dibantu ya Kalau misalkan dari shipper Pertanyaannya bisa Bisa banget Jadi shipper bisa gini Teman-teman tinggal bilang Supplier dimana Terus mau dikirim kemana Nanti shipper yang akan ngambilin Jadi enak banget deh Jadi kalau teman-teman Pakai gudangnya di kita Nanti ngambil barangnya juga Dari kita Itu tinggal Mas supplierku Supplier 1 Itu ada di Bandung Misalkan Supplier 2 Misalkan ada di Semarang Ini contoh aja ya Nanti semuanya taruh di gudang Jakarta shipper ya Oke Berarti kita tinggal siapin armadanya Kita kirim ke Bandung Sama ke Semarang Misalkan Nanti langsung masuk ke gudang kita nih Tanpa teman-teman Harus ngecek prosesnya gitu ya Monitoring langsung ke Semarang Atau ke Bandung Gak usah Biar shipper aja Nanti teman-teman Udah tinggal dapet reportnya aja Ini udah 100 barang ya Dari Bandung udah masuk nih Ini dari Semarang Ada 200 udah masuk Kita report semuanya tuh Jadi teman-teman Udah tinggal di rumah Tinggal dapet reportnya Udah siap jualan Nah itu enak banget kan Atau last mailnya Jadi Di kita Kita tuh tadi Aku bilang di awal Kita udah punya Business aggregator Jadi aggregator itu Kita udah bekerja sama Dengan banyak vendor Seperti GE, J&T Cepat Tiki Dan lain-lain Segala macem Banyak hal yang dilakukan gitu ya Jadi bisa last mail Teman-teman bisa aktifin Banyak vendor Di marketplace-nya Gak usah khawatir Atau bahkan Barang-barang suppliernya Misalkan dari luar negeri gitu ya Ini ada cross border Cross border ini Misalkan Mas barang aku tuh Ngambilnya supplier dari Cina Atau dari Filipina Sekarang lagi banyak nih Dari Filipina Dan ada dari Vietnam Bisa gak Shipper itu support Bisa banget Jadi kita bisa banget Ngambilin barang teman-teman Yang ada di sana Untuk masuk ke Indonesia Jadi Yang tadi aku bilang Kita visinya tuh Menjadi end-to-end Logistik solution Partnernya teman-teman Dalam logistik Jadi teman-teman bisa Scale up businessnya Sesuai tagline-nya juga Shipper Teman kamu berjuang Jadi teman-teman tinggal pilih Teman-teman kebutuhannya apa nih Apakah warehouse of fulfillment Apakah line haulnya Apakah last mailnya Atau cross bordernya Nah Sedikit Tentang pergudangan gitu ya Misalkan Gak cuman kita nawarin gudang aja Sebenernya teman-teman Kita support gudang No Tapi kita juga support Untuk stock ya teman-teman Misalkan teman-teman bilang gini ya Mas Aku tuh sekarang Biasanya aku akan Restock tuh Di angka 10 juta Ini contoh ya misalkan Aku beli produk Baju misalkan Aku beli di supplier Itu perputaran uangnya 10 juta aja tuh Modal aku Nanti balik Aku beliin lagi Balik Aku beliin lagi Tapi sebenernya tuh Potensinya Itu bisa lebih dari 10 juta Jadi sebenernya Masih ada 50 juta Misalkan Kalau aku beli modalnya 50 juta Itu otomatis Sudah habis deh mas Cuman aku untuk 50 juta Nggak ada Nah gimana caranya Nah shipper Itu juga bisa bantu teman-teman Kita bisa bantu teman-teman Untuk beliin stoknya teman-teman Nah jadi menarik kan ya Jadi pada saat teman-teman Mau scale up businessnya Mas sekarang tuh Aku di masa Ya 10 juta aja Modal aku Perputarannya gitu ya Tapi aku sebenernya Pengen lebih Dan sebenernya Secara marketnya ada gitu Tapi aku nggak punya modalnya mas Nah gimana caranya Kita bisa bantu teman-teman Misalkan Teman-teman Dengan analisis teman-teman Nanti juga dihitung Sama teman-teman kita Di shipper capital Dia akan hitung Mas aku butuh modal Misalkan 40 juta Kita akan beliin stoknya Jadi kita bukan ngasih uang ya Shipper itu bukan ngasih uang Tapi kita akan beliin stoknya Mana stok itu Nanti kan akan jadi Inventory kita di gudang Teman-teman udah bisa jualan Udah bisa scale up businessnya Jadi Yang tadi cuman 10 juta Produknya gitu ya Ini bisa jadi 80-50 juta Jadi itu sangat membantu teman-teman Ini kejadian ya Kayak kemarin Kuasa Aku punya satu klien Dia itu Jualan ayam Teman-teman Jualan ayam boiler gitu ya Yang sudah Kalau teman-teman sering lihat Di Alphamart Indomaret ya Sudah buang del plastik-plastikan gitu Dia kebutuhannya sebenarnya Di angka Atau modalnya ya Modalnya itu cukup Di angka 10 ribu ton sebenarnya Tapi dia bilang Pada saat kuasa Atau masa datat lebaran Kebutuhan ayam itu meningkat Bisa sampai 20 ribu Sampai 25 ribu ton Tapi untuk sampai 20 ribu Sampai 25 ribu ton Itu gak punya modal mereka Mereka gak punya modal Tapi pasarnya udah ada nih Sayang banget kan Momennya hilang gitu Takutnya pada saat setelah lebaran Pasti akan turun lagi gitu ya Nah gimana caranya Kita beliin Kita bantuin mereka Untuk bisa upai Sampai 20 ribu ton Dan bener Ternyata marketnya habis tuh Pada saat kuasa dan lebaran Memang segitu marketnya Jadi Teman-teman nanti yang punya Online shop gitu ya Bisa ngobrol dengan kami Dengan saya gitu ya Mas aku tuh sebenernya Kebutuhannya bisa lebih loh Tapi aku gak punya modalnya Nanti kita bisa ngobrol Terus Disini aku mau lebih ke Red house nya gitu ya Red house nya tuh bisa Apa aja sih sebenernya Sebenernya solusi Yang bisa kita tawarkan Support yang bisa kita tawarkan Pada teman-teman tuh Banyak banget Ada WMS Yang tadi aku bilang Fan pointnya teman-teman Saat ini adalah Aku rasa stok gitu ya Kalau misalkan Manage gudangnya sendiri Aku tuh kadang pada saat ada order Stoknya ternyata udah gak ada gitu ya Nah disiper Itu gak akan pernah kejadian Teman-teman Kenapa? Karena kita ada WMS Fair house management system Jadi teman-teman udah Tinggal lihat dashboard yang kita kasih Teman-teman nanti lihat aja Di situ Stok tuh udah berapa gitu Tanpa teman-teman Halus datang kebudang Jadi udah sangat mudah Nah tenaga kerja Yang tadi aku bilang Pada saat nanti Misalkan ada Marbona 11, 11, 12, 12 Kebutuhan tenaga kerja Itu kan pasti akan meningkat ya Teman-teman Untuk 1, 2 hari Atau 3 hari Nah kita bisa dengan cepat Menyediakan orang-orang Yang sudah familiar Mengerjakan produk-produk Seperti itu Jadi udah terbiasa Packing Udah terbiasa Milih-milih barang Itu udah biasa banget Jadi gak perlu ngajarin lagi Gak perlu Ini seperti ini Packingnya Ini Itu Jadi udah terbiasa banget Kita akan hire orang-orang Seperti itu Atau bahkan Budang dengan temperatur Yang terkontrol Misalkan Nah aku punya pelayan gitu ya Sekarang itu kan Bisnis skin care Bisnis skin care itu kan Menjamur banget ya Dan sekarang lagi Masif-masifnya Skin care Itu kan produknya Biasanya gak tahan Terhadap Panas gitu ya Nah kita bisa tuh Profit budang-budang Yang bersuhu AC gitu Kita sebutnya AC room gitu ya Jadi Disimpernya tuh Di-score Punya suhu tertentu Jaga suhunya Supaya Kodatnya gak rusak Hal-hal ini yang bisa Mendukung teman-teman Untuk pilih Kenapa sih harus Dengan super Terus lanjut lagi Disini yang tadi aku bilang Kalau teman-teman lihat di bawah Ini opsi proses Pada barang Kita bisa apa aja sih Sebenarnya disimper Kita bisa bundling teman-teman Jadi pada saat Misalkan campaign Campaign-campaign tertentu Itu kan Teman-teman pasti akan ada Bundling-bundling ya Kalau di marketplace-nya Teman-teman bikin Flyer Beli celana Gratis Baju misalkan Atau beli Biasanya skincare tuh Paling banyak yang Produk dibundling Jadi ada produk satuannya Ada produk Ya udah semuanya Satu paket lah Teman-teman dari Krim pagi Krim siang Krim malam Tonernya segala macem lah ya Aku gak ngerti skincare banget Tapi udah satu paket Biasanya tuh Bisa gak dibantuin Dibundling sama shipper Jawabannya yes Kita bisa bantu Jadi teman-teman gak usah Khawatir teman-teman Yang tadi aku bilang Teman-teman tinggal fokus aja Dimana caranya Dapet customernya Dapetin ordernya Tingkatin ordernya Itu yang paling penting Mas aku mau bundling nih Aku lebih murah Jadi kalau beli Tiga nih misalkan Itu 250 Tapi kalau satuannya Satu seribu Satunya Bisa gak dibikinin itu Produknya Bisa banget gitu Atau kemasan khusus Kemasan khusus tuh Apa sih mas Dimas Jadi kemasan khusus itu Kayak misalkan Tahun bulan lalu lah Banyak produk-produk Yang dijadikan Hampers nih Terutama produk-produk Skincare ya Kemarin karena Di shipper itu Banyak banget skincare Jadi skincare itu Dijadikan hampers teman-teman Atau produk-produk Makanan juga ada ya Bisa gak Dibikinin packaging khusus Untuk jadi hampers Jawabannya yes Kita bisa lakukan Jadi teman-teman Udah tinggalin Tadi aku bilang Teman-teman tinggal Pikirin gimana Bikin flyernya Di market place Gimana cara Dapatin ordernya Gimana Trafik Ke online businessnya Teman-teman Itu tinggi Masif Dan konversi Dari traffic Itu bisa jadi Pembelian ke Teman-teman Ke salesnya Teman-teman Jadi itu Seperti itu Nah ini adalah Salah satu Gudang Yang ada di Warehouse Yang ada di kita Kita sebutnya Sebagai flagship Warehouse Jadi kita punya Sekitar 54.000 Sqm Jadi gede banget Memang teman-teman Bisa lihat Di sana Kalau teman-teman tinggal aku Atau yang Udah pernah lihat Di logo Cilemsi Di pinggir Cilemsi Itu ada Gudang Gede banget Dan itu punya Super Jadi kita punya 54.000 Sqm Dengan 100 gerbang Loading docknya Terus kepat tangan Sampai 4 ton Sqm Gede banget Kalau untuk laut Sendiri gimana Kalau untuk yang Darat Laut Dan udaranya Yang tadi aku bilang Mas aku tuh Punya supplier Aku tuh sering Ngirim dari luar kota Misalkan Untuk ke Jakarta Teman-teman Yang di Garut Misalkan Mas aku tuh Ngambil barang-barang Dari Jakarta Bisa gak sih Dibantu kirim Dari Jakarta Ke Garut Atau sebaliknya Dari Garut Ke Jakarta Pertanyaannya Bisa Atau bahkan Yang bisa kan Keluar pulau Ke Makassar Mas aku tuh Punya kiriman Sering banyak-banyak Kiriman Kardus Gede-gede Tapi supaya Lebih hemat Aku mau pakai laut Bisa gak Bisa Karena kalau Dapat udara Biasanya harganya Lebih tinggi Bisa gak Bisa banget Jadi kita bisa Bantu teman-teman Tidak cuma darat Laut Tapi juga bisa Nanti juga udara Mas aku tuh Punya barang Urgen Harus cepat sampai Aku gak masalah Kirinya Cuman aku Masalahnya Lebih konsum Bapada Ini barang harus Cepat sampai Bisa gak Bisa Jawabannya Jadi Memang kita bisa Mengakomodir Semua kebutuhan Yang teman-teman Sesuai sama Visinya super lah End-to-end Logisik solusi Teman kamu berjuang Terus yang tadi Aku bilang juga Teman-teman Sudah punya produk Produknya sudah ada Teman-teman sudah punya Marketplace-nya Punya website sendiri Terus bisa gak mas Aku tuh mau pakai GNE Atau mau pakai JNT Cepat dan lain-lain Bisa Kita sudah banyak Bekerjasama Bahkan Kalau misalkan Instant Itu kita sudah Kerjasama Sama Grab Gojek Dan antar aja Jadi udah bisa juga Untuk meng-cover Kiriman-kiriman Semdin Aku instant Itu juga udah bisa Jadi teman-teman Gak perlu khawatir nih Dengan kerjasama super Pilihan yang terbatas Enggak Pilihannya bakal Lebih banyak Dan malah lebih mudah Lebih simplifi Kenapa? Karena Cuma satu pintu nih Teman-teman gak perlu lagi Kerjasama-sama Antar aja Si cepat JNT JNE Tiki Nah kalau teman-teman sendiri Yang bekerjasama kan Berarti teman-teman Akan punya 5 orang yang berbeda nih Kontaknya Dan itu kan ribet banget kan Tapi kalau dengan shipper Teman-teman tinggal hubungin shipper Nah kita yang akan Mengkoneksikan Ke berbagai vendor tersebut Terlalu lebih seperti itu Nah ini adalah Yang tadi aku bilang Kalau kita punya Teman-teman punya pengiriman Dari Cina Dari Vietnam Dari Filipina Atau dari mana aja gitu Mas aku biasanya dari Paris juga Biasanya kemana aku ngirim dari Paris Untuk ke Indonesia Bisa gak Dibantu Bisa Baik itu nanti air freight Melalui udara Ataupun melalui Seaf freight Melalui laut Itu bisa gak bisa Teman-teman tinggal komunikasikan aja Kebutuhannya teman-teman Seperti apa Ini yang tadi aku bilang teknologinya Jadi kenapa sih Kalau menggunakan shipper Itu udah Pasti Stoknya akurat gitu ya Kan berbeda ya Kalau teman-teman Bisnisnya rumahan Pada saat dicari barangnya Wah barangnya Ternyata udah gak ada gitu ya Itu hal yang Sangat tidak mungkin terjadi Di shipper Kenapa Karena kita punya teknologi Teknologi namanya WMS Warehouse Management System Jadi mudahnya gini deh Teman-teman Teman-teman misalkan punya Tokopedia Punya toko Online Di Tokopedia Di Shopee Belazada Atau bahkan yang sekarang TikTok ya Misalkan Nah teman-teman tinggal jualan aja Turis itu Once nanti ada customer Yang beli produknya teman-teman Informasi itu akan langsung sampai Kepada gudang kita Jadi orang gudang kita udah tau nih Oh dari toko online Ada orderan nih Untuk kirim baju Ke Bandung Menggunakan JNE Nah orang di gudang Itu tinggal melakukan Proses perintah itu ya Kita siapin barangnya Kita siapin baju merahnya Kita packing Terus kita Kita kirim Atau kita Hangover Kita kasih kepada JNE-nya Nanti JNE yang kirim Jadi semudah itu Teman-teman Teman-teman udah gak perlu lagi Khawatir Stoknya gak ada Segala macem Karena nanti stoknya akan Real-time tuh Sama Jadi pada saat nanti Kita proses orderannya Otomatis nanti stok yang ada Di market price-nya teman-teman Itu juga akan berkurang Jadi udah mudah banget kan Teman-teman gak perlu lagi Pusing-pusing Aduh ini stoknya Berapa ya Ini ada gak ya Cukup gak ya Udah gak ada lagi tuh Kayak gitu-gitu ceritanya Jadi udah pasti Teman-teman Dapat informasi Yang paling update Dan real-time Ini bentuknya Bentuknya Jadi teman-teman bisa lihat Di sini Oh stok saya tuh ada berapa sih Oh hari ini tuh barang saya Yang masuk berapa Hari ini barang saya yang keluar Berapa Ini juga bisa Menjadi acuannya teman-teman Ya Untuk Bikin campaign Misalkan Jadi teman-teman bisa lihat kan Oh ternyata produk saya tuh Yang paling laku Yang sering terjual tuh Produk A Atau Wah produk saya tuh yang C Itu ternyata Gak laku ya Masih ngendep di gudang Kan berarti Kalau barang itu lama di gudang Kan berarti Tidak ada yang order ya Tapi kalau barang itu cepat habiskan Berarti Barang itu Laku di pasaran Nah teman-teman bisa Menganalisa bahwa Oh ke depannya Berarti saya Untuk produk A ini Akan beli lebih banyak Atau stok lebih banyak Ketimbang produk C Yaudah deh produk C Kita gak usah beli lagi Yaudah Kita habisin aja Nah produk C ini masih ada kan Tapi kalau misalkan Fashion atau misalkan Makanan itu kan ada Expired Kalau fashion lebih ke Ganti model gitu ya Nanti akan ada model terbaru nih Kalau si C ini gak Buru-buru kita jual Ini udah bakal Yaudah lah Gak bakal terjual Yaudah deh Produk C ini kita bikin Flash shell aja deh Atau garage shell gitu ya Teman-teman bisanya Menjual dengan harga HPP Misalkan harga murah Gitu ya segala macem Supaya produknya yang penting Gak rugi Dan yang penting Kejual gitu ya Gak ngendep di gudang Nah itu bisa seperti itu tuh Jadi dashboard kita Tampilan seperti ini ya Itu bisa untuk Teman-teman menganalize Kira-kira Seperti apa sih Yang akan dilakukan Ini tadi aku bilang Kalau produk yang laku terjual Berarti Teman-teman treatmentnya Akan lebih banyak Stok produk-produk tersebut Tapi untuk produk-produk Yang gak laku Yaudah kita stop Untuk gak stop lagi Tapi kita bikin campaign nih Flash shell Barat shell Dan lain-lain Supaya produknya Lebih cepat keluar Kalau lebih seperti itu sih Jadi teman-teman punya Visibilitas untuk Gimana caranya Sekali lagi ya Scale up bisnisnya Teman-teman Karena memang disini Tujuannya adalah Gimana sih dengan Dengan shipper Teman-teman bisa Scale up bisnisnya Teman-teman Tadi kan kalau dilihat 2017 nih Baru berdiri nih Terus sekarang 2022 Ya baru 5 tahun lah ya Tapi teman-teman Gak usah khawatir Karena Di belakang shipper Behind the man-shipper Itu adalah Orang-orang yang memang Expert di bidangnya Jadi gak usah khawatir Teman-teman Percayakan aja Bisnisnya ke kita Kita akan bantu Kita akan scale up Bisnisnya teman-teman Dan kita akan support Teman-teman Untuk supaya lebih Growing lagi bisnisnya Terakhir Teman-teman bisa Capture slide ini Jadi nanti bisa Teman-teman ngobrol Dengan saya Kalau misalkan Ada Hal-hal yang menarik Yang bisa kita diskusikan Jadi Kenapa sih harus Bergabung dengan shipper Kenapa harus Yang tadi aku bilang Bahwa teman-teman Kalau mau scale up Bisnisnya Teman-teman bisa Lebih fokus Kepada marketing Campaign-nya Kepada front-end Prosesnya Gimana caranya Dapat customer Yang lebih banyak Gimana caranya Orang itu Banyak datang Ke online saya Trafiknya lebih banyak Dan trafficnya banyak Gimana konversinya Biar impact Keselesaian Jadi pembeliannya Lebih banyak Misalkan seperti itu Jadi lebih fokus ke sana Jadi di logistiknya Itu bisa Shipper support Untuk teman-teman Benar-benar Fokus dan menghabiskan Waktunya Untuk front-end Prosesnya Terima kasih telah menonton